Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Komisioner Kompolnas Bapak Beni Mamonto dari Irwasda Polda, Kombes Ari, rekan-rekan penyidik sekalian, rekan-rekan wartawan insan pers yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan terkait tanggapan kami terhadap hasil sidang putusan pra-peradilan untuk tersangka PS yang saat ini sudah kita sama-sama dengarkan telah dibacakan hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS. Untuk itu kami dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan Hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Pak Beni dari Kompolnas. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, mon swastu, namo budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri, Sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus. Beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara. Kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan Hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan Hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi perkap dan perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang perkap dan perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu perkap dan perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu, kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami. Makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati, apa pertimbangan Hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan para-peradial ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian rekan-rekan. Jadi sudah kami sampaikan tanggapan dari Polda, Jabarat terkait hasil putusan putusan sidang para-peradilan tersangka PS yang sudah sama-sama kita dengarkan pada hari ini. Kemudian tadi sudah rekan-rekan juga dengarkan penyampaian statement dari Kompolnas. Ya, dari Pak Benny Mamonto terkait pengawasan yang masih akan terus dilakukan terkait dengan proses penanganan tersangka PS. Demikian mungkin dari kami, dari Polda, Jabar, maupun dari Kompolnas. Masih ada pertanyaan? Soal apa jadi boleh dibebaskan? Ya, ya. Jadi kalau terkait dengan pembebasan, ya. Tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya. Dari pengadilan. Secepatnya, ya. Sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang para-peradilan. Kita menunggu, ya. Mudah-mudahan secepatnya kita akan segera mematuhi tentunya sesuai dengan putusan. Itu mungkin, ya. Baik, jadi terkait dengan teknis, tentu akan berproses, ya. Kita harus bersabar tentunya. Kita akan melakukan secepatnya. Yang pertama, tentu saat ini sudah ada putusan. Putusan dari hakim pada sidang para-peradilan. Nah, ini yang dulu yang akan kita lakukan. Kita akan secepatnya merealisasikan sesuai dengan putusan dari hakim. Kita akan patuh pada hukum. Kita akan segera lakukan secepatnya terkait dengan segala putusan yang sudah disampaikan oleh hakim. Itu kurang lebih jawaban saya, ya. Nanti, kita masih berproses. Mudah-mudahan juga dari pengadilan bisa menyerahkan ke kita secepatnya. Itu saja mungkin, ya. Rekan-rekan, saya kira tidak ada pertanyaan lagi. nanti mungkin secara lebih lanjut, mohon doanya kita segera merealisasikan dari hasil putusan sidang para-peradilan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.